Terkuak fakta bahwa ayah Tiko, Herman Muji Susanto, sempat menitip pesan akan kembali pulang ke rumah mewahnya. Sayangnya keinginan tersebut batal kesampaian lantaran Herman sudah meninggal. Mengutip kompas.com, hal tersebut dibeberkan oleh seorang kulipanggul bernama Agung Sunardi berusia 60 tahun. Agung yang pernah teribat dalam hidup keluarga Tiko membongkar soal rumah tangga Eni dan Herman. Ia menceritakan kejadian saat Herman meninggalkan rumah mewah yang berlokasi di kompleks PLN Jatinegara, Cakung, Jakarta Timur 13 tahun silam. Dikatakan bahwa tak terlihat ada konflik antara orang tua Tiko. Agung ingat dengan kejadian kala itu lantaran ia menjadi kulipanggul yang ikut mengangkut barang yang dibawa Herman. Bahkan Eni dan Herman sama-sama memilihkan barang apa saja yang dapat dibawa ke Madiun Jawa Timur. Ada pun barang-barang yang diangkut Herman yakni lemari, kasur, hingga perabotan rumah tangga. Di sisi lain, ayah Tiko pernah mengungkap keinginan akan kembali ke rumah mewah itu untuk mengadakan sunatan untuk Tiko sekitar 3 tahun lagi. Sayangnya ucapan tersebut tak pernah terwujud hingga akhir hayat Herman. Agung mengatakan bahwa tak ada lagi pesan yang disampaikan Herman selain ingin menghitan Tiko. Sementara itu, tetangga turut buka suara perihal kondisi Eni yang mengalami depresi. Cahya Krishna berusia 50 tahun menerangkan bahwa sedari dulu keluarga Tiko memang dikenal ramah dan mudah bergaul dengan warga sekitar. Namun, Eni dikatakan mulai mengasingkan diri sejak 2015. Sejak saat itu pula, Eni sering menolak saat tetangga sekitar atau pengurus RT hendak memberikan bantuan. Cahya pun tak mengetahui pasti penyebab Eni menjadi sosok yang cenderung penyendiri seperti yang ia lihat saat itu. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!